Sniper Israel dengan sadis membunuh dua perempuan Palestina yang berlindung di sebuah gereja di Gaza. Insiden mengerikan tersebut terjadi di gereja paroki keluarga kudus di Gaza pada Sabtu 16 Desember. Kejadian itu diungkapkan oleh Patriarkat Latin Yerusalem yang mengawasi gereja-gereja katolik di Siprus, Yordania, Israel, Gaza, dan Tepi Barat. Berdasarkan pernyataan Patriarkat tersebut, mayoritas keluarga Kristen di Gaza mengungsi ke dalam gereja paroki tersebut sejak awal perang. Menurut Patriarkat tersebut, kedua perempuan itu yang digambarkan sebagai ibu dan putrinya tengah berjalan ke arah biara suster saat ditembaki. Salah satunya dibunuh ketika ia mencoba membawa yang lainnya ke tempat yang aman. Tujuh orang lainnya juga tertembak dan terluka karena serangan tersebut. Tidak ada peringatan diberikan, juga tidak ada pemberitahuan. Mereka ditembak dengan darah dingin di dalam kawasan paroki di mana tidak ada pihak yang berperang. Patriarkat tersebut mengatakan, tank IDF juga menargetkan biara suster Bunda Teresa yang menampung 54 orang berkebutuhan khusus dan merupakan bagian dari area gereja. Generator gedung yang merupakan satu-satunya sumber listrik saat ini telah dihancurkan. Begitu juga dengan sumber daya bahan bakar, panel surya dan tangki air yang juga dihancurkan. Patriarkat tersebut juga mengatakan roket IDF membuat lingkungan gereja menjadi tak bisa ditempati. Sebelumnya pada Jumat 15 Desember, anggota Parlemen Inggris dari Oxford Barat dan Abingdon, Laila Moran mengatakan, Anggota keluarganya yang bersembunyi di gereja tersebut lebih dari putus asa dan ketakutan, apalagi kondisinya di sana terus memburuk. Moran mengatakan ke Dewan Perwakilan Inggris bahwa anggota keluarganya yang berlindung di gereja tersebut telah tewas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.